Hai tambahkan dalam salam lengkuas kita tambahkan petai guys nah ini lho pemeriksa sambal papaya telur dadar Alhamdulillah Jalan kecil Assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan Mbak Ibu Mbak Ibu panggang bolanya di belakang dapurnya ini Mbak Yune Mbak Ibu ini ini mau ambil kates nih pemirsa papaya mau bikin sambal kates ini pemirsa penasaran iya kok sambal kates bagaimana tapi lihat kates di bumbu ini apa saja mantap ini Mbak Ibu mau model satu aja yang mana ya enggak sih ya Mbak Ibu lah aku ya gede ya Mbak Ibu itu halus oh ya Mbak sembarang nah ini pemirsa ndak banget ini pemirsa yuk kita lihat segitu luat belakang aja luat belakang langsung di kelopas kepayaannya pemirsa ini masih muda Mbak Ibu ya masih muda memang yang dicari yang muda kalau disawut itu enaknya yang setengah mati kemampu nah selanjutnya pepayanya dibacoi atau diiris-iris seperti itu guys kecil-kecil kita cacah kita cacah pemirsa biar mudah untuk memakannya nanti ini dia bumbu-bumbunya ada cabai rawit bawang putih bawang merah cabai keriting lengkuas tomat daun jeruk ikan teri nah nanti dicampuri pete sama citaburi bawang goreng terus lauknya telur dadar aja pemirsa buah kita bingungnya buah 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 selesai langsung dulu terima terus pokoknya sedikit waw ini ada peteng enggak gelondong masih terimakasak menekan klobasi tambahkan garam secukupnya gula juga secukupnya pemusaha langsung diunak pokoknya harus dengan penuh kesabaran iya karena penuh 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 ke iya mentah harus keunaknya aku aja ngulak baikku iya tangannya nggak rusuk itu sudah aku japani tambahkan dalam salam lengkuas nah tambahkan juga tomat ya Bambirsa diirisi seperti itu ini dulu yang menekan kumbunya pemirsa wuuh pedes kual ini pedes kual ombo iya paron ini keringnya Bambirka kita goreng terlebih dahulu kita gawin sodong sampai agak kering ya nah selanjutnya kita masukkan bumbunya pemirsa wuhh nah selanjutnya kita masukkan pepayang yang sudah diirisi sama Mbak Ibu pemirsa wuhh wuhh nah kita tambahkan air sedikit saja ya Bambirsa ya nggak ngengai iya nggak ngengai kita tambahkan petainya guys wuhh 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 temur dadar wuhh ini seperti ini pemirsa ini kita masukkan Hai iya ada sedikit gosongnya membesar pokoknya yang kemeriuk sangat penuh sekali sambal papaya kalau sambal enggak ada kuahnya kering nah ini lho pemirsa sambal papaya telur dadar Alhamdulillah oke pemirsa mau enggak makan bersama Mbah Ibu ini terus bertiga ini karena Aditya masih sakit yuk sebelum makan kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin mau enggak lho pemirsa sambal papaya muda hmmm lauknya telur dadar hmmm sepokoknya alam Mbah Ibu ini tuh mantap ya Pak hehehe enak berapa? enak ini sambal lomboknya oke sambal ya saya enak Bismillahirrahmanirrahim hmmm ya Pak ini mantap walaupun kate dimasak apapun dimasak lodoh ya bisa di sambal seperti ini bisa loh deh bisa pakai kecap pisah ya ya pokoknya sesuka hatinya serba guna hmmm hmmm sebuah sampai kecurian di serba guna minum pakai air dia tahu dia sepol say dia sepol kata Mbah Kung hehehe langsung berderabak langsung bela besok 6 ribu panggit ibu? iya apa? ini bagaimana ya? yang capek ini ibu 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 monggo pemirsa oh enggak lo pemirsa ditutupi karena ada lalatnya nih pemirsa daun gedang bisa ini boleh dicoba nih pemirsa mbak ibu ya penasaran ternyata mantap pedisnya pol pedisnya pol untuk menalani monggo pemirsa karena tidak beli mirit enggak muda dimana-mana ada di tetangga ada di belakang rumah ada di masak apapun enak pakai loco itu bagi yang punya pekarangan mbak ibu, saya nggak punya pekarangan yuk ini untuk menemani pedis ini bukan mbak ibu susu susu yang lambung itu adem kira-kira sesu ini masak apa pemirsa yang benak coba dikasih saran karena aku sudah mumet memikirkan konten berikutnya untuk memasak apa ini mangot deh kemarin ada yang request mangot besok 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 kita coba cari lele sapit aja kalau lele sapit itu selain pengerjaannya cepat rasanya juga lebih gurih airnya sudah waktu goreng itu lebih mudah oke setelah selesai makan saatnya kita mengeses di bawah pohon ramutan dan membacakan komentar sedikit iya kepada pemirsa yaitu peyek melandingan sambal jenggot dan kulup lawar gaun ketela pohon yaitu dari selah selah senang sekali tinggal di desa mbak ibu dan mas bagus betul mau masak manfaatin yang ada di dalam sekitar bener-bener masih fresh masaknya juga selalu mantap dan kreatif terimakasih terus dari abi wafa ofisial mantap sambal jenggotnya dimakan bersama keluarga mantap dari tutik kasmiati assalamualaikum ngawi hadir nambah pengetahuan dari sambal jenggot bayang landingan makanan desa jadi luar biasa dan sehat terus mbak ibu mas bagus keluarga ga lupa sukses channelnya amin ya robbalalamin dari zinal zamal masakan mbak ibu selalu menggoda iman sehat selalu mbak ibu biar bisa masak di konten-konten selanjutnya terimakasih dari ana susiani sambal jenggot kaya enak mbak ibu aku belum pernah makan apalagi peyek melandingan coba dong sambalnya jenggotnya yang enak dari ahyuni nina mbak ibu sudah lama sekali tidak makan sambal jenggot kangen aku baru tahu melandingan buat peyek wes jangan mantap tenang masaknya mbak ibu oh dari bunda apik mantap sayurnya mbak ibu terima kasih dari teteh yanti waalaikumsalam baik ibu mas bagus mantap peyek gelandingannya mahal gelandingan walaupun aku belum bahasa inggrisnya walaupun aku belum pernah nyoba coba dong sukses selalu mbak ibu sekeluarkan amin harus dicoba dari muliati waalaikumsalam baik ibu mantap peyeknya terima kasih terus dari aditya pratama eksperimen mbak ibu boleh juga mantap terima kasih terus dari siti nur siyama baru ini mbak ibu ada peyek lamporo kayak apa rasanya mbak ibu wah mantap enak sekali mbak ibu ini adalah idola terima kasih dari idha kristiana Assalamualaikum mbak ibu Surabaya selalu hadir terima kasih terima kasih terus dari dulunya macam ini yang buat kangen dan masih banyak lagi para pemirsa yang selalu setia kepada ajwa bertanggung Firdaus channel yang selalu mengirimi dan mendoakan yang beserta keluarga semoga kalian juga diberikan kesehatan dilancarkan reju ini dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan kesehatan yang terpenting agar kita bisa selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang terbaik untuk kalian semua dan terima kasih kepada para pemirsa yang ada di Indonesia maupun di luar negeri semoga video ini juga bisa menjadi tombol kangen nah gitu yang suwi nggak boleh-boleh di kampung halaman ini dan semoga video ini masakan ini bisa menjadi inspirasi untuk yang bingung mau masak apa yang penting masak kangen ini sederhana hari ini jelasnya kangen ya di luar negeri mesti kangen masa andesone kampung halaman ini mesti kangen harus di kampung iya besar meskipun enak kampung kewangan manusia hari ini jika ada silahkata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan sampai ketemu di video-video berikutnya bye-bye